Hai guys, welcome back to my channel Jadi ini yang kalian tunggu-tunggu Yang saya janjikan dengan kalian semuanya 5 krim aman update Jadi 5 krim aman ini Saya akan beri judul DRL Approved Jadi ini benar-benar sudah lewat review saya Dan bukan review bagusnya Saya nggak mereview bagusnya dari mereka Tapi yang paling penting adalah saya mereview Amannya Dan ini sulit banget ya Jujur aja saya bilang lebih mudah nemuin yang abal-abal Daripada nemuin yang aman Dan siapa ngomong sih Saya ngomongin Itu bahaya Ini bahaya Semua bahaya Yang aman merekmu doang Nggak ada tuh seperti itu Berarti kamu nggak pernah nonton Nggak ngikutin channel saya Banyak banget yang saya ngomongin aman Bahkan saya ada buat 5 merek aman Dan ini bukan hanya merek saya Di luar merek saya Dan saya juga sudah menghabiskan puluhan juta Untuk hasil lab Dan ini saya bayar sendiri Ini tagihan lab Bukan hasil labnya Jadi ini saya bayar sendiri ya Oke kita lanjut ya 5 produk ini Kita akan review dari segi amannya Tapi saya nggak ngomong Bagus nggaknya Jadi Bagus nggaknya itu ada yang lebih penting sih Menurut saya Jadi saya ulang lagi ya Ada 3 hal yang penting pada dunia skincare Yang pertama Konsultasilah Sesuaikan dengan jenis kulit kamu Jadi itu yang terbaik sih Jadi kalau kulit kamu berminyak Kulit kamu jerawat Kulit kamu dark spot Ya macam-macam beda kulitnya Ya beda juga permasalahannya ya Beda juga solusinya Yang kedua Ya produknya aman Nah sudah saya review nih Ya pelan-pelan saya kumpulin Satu demi satu Dan ke depan akan saya review Lebih banyak lagi Produk yang aman Rekomendasi untuk kalian semuanya Dan bukan hanya merek saya Dan yang ketiga Cara pakenya harus benar nih Nah di video ini sudah saya lampirin Cara pakai skincare yang benar Kalian bisa lihat dan nonton full ya Supaya ada 5 merek review aman ini Ya akan saya katakan Yang mana bagusnya Dan sehingga saya akan katakan Kritiknya apa Supaya berimbang Oke kita langsung aja ya Yang pertama Something Jadi something ini ternyata Produk Indonesia Mirip produk Korea gitu ya Tapi ternyata ini produk Indonesia Dan kalian tau gak Ini baru lahir tahun 2019 Jadi baru banget Tapi banyak banget Direquest ke saya Maksudnya Dan sudah saya requestin full ya Jadi ini ada 5 varian ya Ada AHA BHA PHA ini purchase banget kan Dengan produk Korea nya kan Ada juga Hyaluronic acid Hyaluronic B5 Ada serum gold Ada Retinol 1% Dan juga ada Niacinamide Jadi untuk serum Semuanya lengkap Dan kemasannya cukup baik ya Baik lah menurut saya ya Nah Untuk AHA BHA PHA nya Ini berbeda dengan Merek di ordinary 30% kemarin ya Karena menurut saya Itu tidak boleh dijual Di pasaran Dan hanya boleh di apply Ke dokter Sedangkan AHA BHA PHA yang ini Ini boleh di apply Karena konsentrasinya Itu di bawah 10% Dan boleh di apply Di rumah Jadi ini yang disebut dengan Home peeling beneran Jadi ini boleh dipakai Gak perlu dokter tuh yang nge apply Nah Untuk produk ini Sudah saya masukin ke lab Dan hasilnya Bagus semuanya Aman semuanya Tanpa mercury Tanpa hidroquinone ya Satu-satunya Saya curigain Kalau Bentuknya cair Kalau bentuknya krim Itu kita bisa ngomong hidroquinone Tapi kalau bentuk cair Kayak gini punya Bisa juga dimasukin hidroquinone cair ya Tapi sebenarnya Dari kemasan aja Kita sudah bisa lihat tuh Bahwa ini tidak ada indikasi Abal-abal Ya jelas banget ya Jadi saya ngomong ya Saya berani ngomong Kalau abal-abal Saya ngomong abal-abal Supaya adil Saya tetap masukin dong Kelebihan kekurangannya Supaya berimbang ya Kekurangannya adalah Sebenarnya ini serumnya Cukup lengkap Bahan aktifnya cukup bagus Dan cukup jelas ya Tapi untuk yang pakai Ya ini harus Lebih smart Lebih pintar Mengenali apa Permasalahan kulit kamu Kenapa? Kalau kamu tahu Permasalahan kulit kamu apa Dan kamu butuhnya apa Enak banget tuh Kita sudah langsung disediain Misalnya nih Saya ada kerutan halus ya Saya pengen menghaluskan Dan menghilangkan kerutan halus Saya langsung sasar aja tuh Saya mau pakai retinol ya Karena saya juga tahu Kebutuhan kulit saya Adalah saya pakai retinol Misalnya juga Eh saya banyak bekas jerawat nih Noda-noda hitam nih Saya mau menghilangkan Noda hitamnya Saya mau cari krim yang ada Niasinamidnya Eh saya langsung dapat Serumnya Jadi kalau kamu Nggak tahu Permasalahan kulit kamu Ini agak susah Jadi saya sarankan juga Untuk something Mengediakan tempat Untuk konsultasi ya Dan juga diperbanyak Variannya Ini terlalu sedikit sih Untuk Ya konsep yang bagus Seperti ini Tapi something Selamat kamu layak Mendapatkan DRL Proof Yang kedua White Lab Percuma kan gue tutupin kan Karena bodinya gede-gede Jadi nggak bisa ditutupin ya Nah White Lab ini Dari nama ya Ini sebenarnya Pemilihan nama itu Bagus banget ya White Lab ya Jadi dari awal tuh Kita ngeliatnya aja Kita tahu bahwa ini Putih ya Dan memang dari Kemasannya juga Semuanya putih Nah saya mau bahas nih Kenapa sih semua orang tuh Pengen jadi kulitnya Lebih putih ya Sebenarnya wajar-wajar aja sih Kenapa Karena kalau misalnya kulit kita Lebih putih Kita tuh akan lebih bagus Kalau mau pakai baju apa aja Jadi kalau kita pakai baju Warna apa aja Itu terlihat pas Kalau kulit kita itu putih Sebenarnya Warna kulit apapun Itu bagus untuk kamu Tapi ya Putih ini tetap diidolakan Bagi semua wanita Indonesia Nah White Lab Jadi White Lab ini Baru Tapi banyak yang request Baru-baru aja Banyak yang request ya Luar biasa banget ya Dari kemasan Terlihat seperti Europe ya Seperti Eropa Kemasan Eropa Seperti itu punya Dan ini juga sama ya Dia menggunakan Bahan aktif ya Jadi Yang ditonjolkan Pada skincare yang seperti ini Skincare kekinian Menurut saya Zaman sekarang itu Menonjolkan bahan aktifnya Gak kayak dulu Ya kalau dulu Krim pagi Krim malam Serum Kita tuh gak tau Bahan aktifnya Yang kita tau Kredibilitas mereknya Kalau sekarang ini Kedepankan tuh bahan aktif Jadi ini seperti ini Niacinamide collagen Untuk Whitening day-nya Dia juga menggunakan Niacinamide collagen juga Jadi Bahan aktif yang Dikedepankan ya Dan ini Bagus ya Printingnya keren banget Ini Setiap kali saya ngeliat Kayak gini punya Itu membuat saya Terinspirasi Membuat merek saya sendiri Sebaik ini Ya Tapi tetep lah ya Kita bagaimanapun Cara ngeliat Aman atau enggak Tetep berdasarkan hasil lab Gak ngomong doang ya Dan hari hasil lab Ternyata mengecewakan Semuanya itu Aman Mercury Dan aman Hidokuinon ya Tapi saya tetep Harus membuat kritik Untuk white lab Jadi White lab ini Mereknya baru Tapi cukup Diminati oleh orang Jadi menurut saya Harus cepat membuat Varian yang lebih banyak Ini variannya Hanya ke Whitening Ya saya pikir Cepat harus buat Untuk yang acne Untuk permasalahan Pemasalahan kulit yang lain Karena Konsepnya bagus banget Selamat white lab Kamu juga berhak Mendapatkan DRL Approved Yang ketiga Azarin Jadi Azarin ini Yang punya ya Grazirit Surabayan Mudah-mudahan Setelah saya review ini Saya juga menjadi Grazirit Palemang ya Salam kenal dari saya Ini Intermezzo aja Karena yang punya ya Katanya orang kayanya Surabaya ini Nah sekali kita lewat ya Azarin ini beda banget Dengan yang tadi Kalau yang tadi kita lihat kan Kekoreaan Ke Eropaan Kalau ini kita lihat Sebenernya bener Ini Indonesia banget Tropical Indonesia Jadi colorfulnya Indonesia seperti ini Seperti produk Bali Dan semuanya komplit Dari 6 ciri-ciri krim yang aman Semuanya Ada di Azarin ini Dan juga Azarin ini cukup lengkap ya Dari perawatan wajah Sampai perawatan rambut Sampai dengan kekosmetik Jadi dia punya juga Hairspun Karena saya nggak punya hairspun Nanti saya akan pakai Ya ada juga Ini Stem cell teknologi ya Untuk serum rambut Ya ini juga lengkap Jadi ini cukup lengkap ya Sebenernya ya Azarin ini ya Tapi tetap aja Kita mau cek lab ya Supaya kita tahu Aman atau nggak Kita nggak boleh terpesona Hanya dari kemasan aja ya Dari hasil lab Ternyata hasilnya Aman Jadi tidak ada Merkuri juga Tidak ada hidokunan Semuanya saya cek Lengkap Aman semuanya ya Azarin ini sebenarnya Produknya bagus ya Indonesia Saya juga bangga sih Di Indonesia Buat produk seperti ini punya Tapi Gaungnya kurang kedengeran ya Gaung marketing online-nya Kurang kedengeran Nah ini Masukan untuk Azarin Untuk memperbaikin marketing online-nya Supaya lebih terdengar lagi Karena konsepnya bagus Masa kalah dengan krim abal-abal Krim abal-abal Sudah jelek ya Dimana-mana tuh Diendorsin semua orang Pakain dengan bangganya Kayak gitu Ini kalau krimnya bagus Kok nggak bisa Lebih dendang Dan setelah Prili bergabung Mudah-mudahan Marketing online-nya Jadi lebih baik Jadi lebih dikenal lagi Oleh masyarakat ya Azarin kamu juga layak Mendapatkan DRL Approve Mudah-mudahan setelah Dapat DRL Approve Dari saya Saya bisa collab Langsung dengan Prili ya Yang keempat Ertos Gila kan Siapa yang nggak tau Ertos ini ya Kalau 5 tahun yang lalu Ada yang nggak tau Ertos Itu kelewatan banget ya Hampir semua artis Mempromosikan Ertos Bahkan saya lihat ya Kalau artis Nggak promosikan Ertos Itu bukan artis Saking gencarnya Ertos ini beriklan ya Saya dulu pertama kali Saya masih ingat Pertama kali Saya keluarin merek Saya lihat Ertos Gila ini Duitnya nggak habis-habis Dikucurin ya Pokoknya iklan terus Dan artisnya selalu berbeda ya Jadi Ertos ini Fenomenal banget Terutama facial treatmentnya Yang digosok langsung Ke wajah ya Siapa yang nggak pernah nonton iklannya Kasian banget deh Kamu nggak pernah nonton iklannya ya Nah Ternyata guys Hari ini saya mendapatkan Kesempatan untuk Mereview semua Ertos ya Ternyata Ertos itu Nggak cuma facial treatment Saya pikir Ertos itu cuma facial treatment Ternyata banyak banget produknya ya Hampir ada 90-an lebih malah ya Ini paling ngabisin duit saya Untuk dimasukin ke lab ya Dan dari hasil labnya Ternyata aman Tanpa merkuri Juga tanpa hidroquinone ya Dan juga Variannya cukup banyak Walaupun yang dikenal Itu adalah facial treatmentnya Nah ini menjadi PR Untuk Ertos Karena dia punya produk itu Banyak banget loh Dan terlalu branding Ke satu facial treatment ini Ada mic cleansing ya Ada Wah pokoknya cukup lengkap Cukup baik juga Ya ini Cuma sebagian Ya kalau mau dijajarin Bisa lebih banyak lagi ini Ertos ya Tetap harus ada kritikan Supaya berimbang semuanya ya Jadi Ertos ini disayangkan banget Tidak konsisten beriklan ya Andai kata konsisten banget beriklan nih Wah ini Ngeri banget nih produknya Saya yang punya merek aja Kalau ngeliat Ertos dulu tuh Berdecak kagum Mengerikan sekali ya Dan juga Kalau menurut saya ke depan Kalau ngiklan Itu fokus dah Juga ke produk yang lain Karena kamu punya produk yang lain Itu cukup baik sebenarnya ya Jadi Ertos itu Tidak sekedar facial treatment Tapi Kamu layak mendapatkan DRL Approve Yang kelima Aura Bright Jadi ini yang terakhir saya review Aura Bright ini Banyak banget juga di review ke saya Diminta ke saya ya Apakah aman atau enggak Ya saya lihat Kemasannya oke Standar Tapi ini yang buat harganya Menurut saya murah ya Dan setelah saya melakukan pengecekan ya Semuanya lengkap Ya semua variannya lengkap Dari merek Ingredient Cara pakai Fabrik tempat diproduksi Nomor batch Nomor Bepom Expired date Semuanya lengkap Dan dia sudah juga Sudah halal ya Jadi Ini sudah lengkap Tapi ya tetap ya Supaya berimbang sama Saya masukin ke lab Dan hasilnya Juga mengecewakan Saya berharap ini bisa menjadi konten saya Tapi ternyata enggak bisa jadi konten saya Tapi ternyata ini masuk ke 5 krim aman Tidak mengandung merkuri Dan juga tidak mengandung hidroquinone Jadi Ini cukup baik Kritikannya menurut saya ya Harus perbaiki desainnya Karena menurut saya Kandungannya di dalam ini sudah bagus ya Saya sudah bedah ingredientnya juga Menurut saya Ingredientnya itu bagus banget ya Tapi secara kemasan Beberapa itu tidak rata sama Dan kemasannya itu beberapa standar ya Ini harus di upgrade ya Supaya lebih Dikenal luas Dikenal lebih baik lagi citranya ya Tapi Harus diperkaya Harus diperlengkap ya Saya pikir Aura Break ini Kalau memperbaiki diri Di upgrade nih Kemasannya ini Ini akan cukup mengerikan juga Bagi pesaing-pesaing bisnis kosmetik di Indonesia Selamat Aura Break Tetap kamu layak mendapatkan DRM Apoof Nah Luna sudah 5 krim aman nih Saya bacain Jadi bagi ada yang ngomong Dr. Richard selalu ngomongin Bahaya-bahaya doang ya Gak ada tuh Saya sudah sebut 5 merek aman versi saya Memang Lebih banyak yang abal-abal Daripada yang aman Dan lebih mudah cari yang abal-abal Daripada yang aman Tapi ada 10 merek Dan semuanya sudah saya masukin ke lab Kalian silahkan lihat di video saya Dan juga ada merek luar negeri Yang saya ngomongin aman Dan juga ada merek luar negeri Yang saya bilang berbahaya Saya tidak akan mengulang konten saya Banyak banget yang tanya dengan saya Dok Yang ini apa dok Yang ini aman gak Dan rata-rata sudah saya review loh Jadi kalian silahkan lihat aja Di video saya Diulik satu-satu Dilihat Ditonton satu-satu ya Tipsnya juga lengkap Dan berimbang Dari yang paling mahal Sampai yang paling murah Nah sebagai catatan akhir ya Dari 5 krim aman ini ya Saya tidak mereview dari bagus Jeleknya Tapi saya hanya mereview Dari segi aman dan kemasannya ya Jadi 5 produk ini Boleh kalian pakai Rekomendasi untuk kalian semua Tapi ada yang lebih penting Daripada produk yang aman Sekali lagi saya bilang Konsultasilah ya Kalian harus sesuaikan Dengan permasalahan kulit kamu Ada yang ngomong Dok Saya umur 15 tahun dok Boleh gak pakai skincare Dok Saya umur 12 tahun dok Boleh gak pakai skincare Boleh-boleh aja Jadi pakai skincare itu Gak seperti harus ada KTP dulu Baru bisa beli Emang miras ya Atau seperti apply SIM dulu Baru boleh pakai Skincare Jadi kalau pakai skincare Harus belajar dulu caranya Dapat SIM baru boleh pakai Gak seperti itu ya Yang penting sesuai dengan Permasalahan kulit kamu Masa kamu umur 12 tahun Kamu jerawatan semua muka Terus kamu harus nunggu Sampai umur kamu 18 tahun Baru boleh kamu pakai skincare Gak boleh seperti itu ya Harus disesuaikan Ya apakah saya pakai jerawat Saya pakai whitening Enggak Harus disesuaikan Dengan permasalahan kulit kamu Dan berkonsultasi dengan siapa Berkonsultasilah dengan dokter Yang tahu Permasalahan kulit kamu Sampai ketemu lagi Di konten selanjutnya Jangan lupa subscribe Like, share, komen Karena itu adalah dukungan Yang luar biasa bagi saya Saya tahu Bahwa saya dihujat banyak orang Tapi yang menghujat saya Sudah jelas Kelompok penjual krim Abal-abal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax